selamat malam pada rekan dan saudaraku yang satu hobi dimanapun berada kembali lagi di channel Denma Selamin yang pada kesempatan malam ini saya akan bahas ataupun membuat tutorial cara mengobati ayam yang sakit ngorok secara benar namun sebelum saya menjelaskan secara terperinci saya minta pada rekan-rekan yang mungkin baru bergabung di channel Denma Selamin ataupun yang sudah lama bergabung di channel Denma Selamin saya ucapkan selamat datang dan saya minta tolong keikhlasannya bagi rekan-rekan yang belum subscribe agar subscribe agar channel saya terus berkembang sehingga saya lebih semangat lagi dalam membagikan tutorial-tutorial yang bermanfaat bagi rekan-rekan semua pada rekan-rekanku yang satu hobi pada kesempatan malam ini saya akan membuat tutorial kembali untuk cara membuat ayam ngorok sudah pernah saya buat tetapi itu tidak secara terperinci hanya ayam sakit ngorok saja sedangkan pada kesempatan malam ini akan saya bahas cara mengatasi ayam ngorok secara detail karena untuk ayam ngorok itu harus dibedakan jadi ayam ngorok itu harus dibedakan karena tidak bisa sama jadi antara ngorok yang satu dengan ngorok yang satu itu cara pengobatannya itu berbeda-beda jika kita mengobatinya terbalik-balik maka penyakit ngorok tersebut itu tidak akan sembuh justru kalau kita mengobati ngorok walaupun sama-sama penyakit ngorok tetapi sakit ngoroknya itu berbeda salah di pengobatan maka bisa mengakibatkan ayam kita akhirnya mah ninggal kemudian untuk penyakit ngorok itu dibedakan menjadi tiga macam ini rekan-rekan harus tahu jadi pada intinya untuk penyakit ngorok bukan satu jenis saja jadi untuk penyakit ngorok itu ada tiga macam untuk yang pertama ini rekan-rekan harus diperhatikan dan harus dipelajari agar ayam yang di rumah tidak sampai habis jangan sampai ayam kita itu habis dikarenakan kita itu tidak bisa cara mengatasi penyakit ngorok untuk yang pertama yaitu penyakit ngorok biasa adalah ayam yang masih lahap jadi ayam ngorok biasa ayam tersebut itu makannya masih lahap kemudian kondisi ayam masih sehat dan tidak ada kegiatan yang terganggu namun suara ngoroknya masih jelas jadi ayam tersebut untuk nafsu makannya masih ada nafsu kawin masih ada wajahnya juga merah semua kegiatan tidak terganggu tetapi ayam tersebut itu sakit ngorok itu namanya sakit ngorok biasa itu untuk pengobatannya itu sangat mudah akan saya lanjutkan untuk yang nomor dua yaitu penyakit ngorok disertai dengan mata berair ataupun mata bengkak ini kondisi ayam mulai nafsu makan berkurang dan ayam itu tidak bergairah kalau ayam ngorok disertai mata berbusa ini pada rekan-rekan dipastikan nafsu makan itu berkurang terus ayam tersebut itu kurang bergairah ataupun kurang agresif itu yang nomor dua sedangkan untuk ngorok yang nomor tiga ini yang sangat berbahaya sekali jadi untuk penyakit ngorok yang nomor tiga adalah yang paling bahaya sekali yang menyebabkan ayam kita itu ludes semua dikarenakan ini penyakit ngorok yang ketiga yaitu penyakit ngorok yang disertai dengan mata berair ataupun mata bengkak juga disertai tembolok tidak turun ini kondisi ayam sakit begini ayam yang sakit begini itu biasanya ayam itu lemas sama sekali tidak mau makan kemudian ayam juga malas bergerak ini sangat berbahaya karena untuk sakit ngorok yang disertai tembolok tidak mau turun itulah penyakit yang menyebabkan ayam kita itu dikandang dikandang itu ludes jadi pada rekan-rekan harus paham bisa membedakan tadi saya ulangi lagi saya ulangi lagi biar rekan-rekan tahu yang nomor satu penyakit ngorok biasa kemudian penyakit ngorok biasa masih mau makan masih mau bergerak kemanapun itu masih aktif penyakit ngorok disertai mata berair ataupun bengkak ini hanya ayam tersebut nafsu makan berkurang kemudian ayam tersebut kurang bergerak sedangkan yang nomor tiga penyakit ngorok disertai dengan matanya bengkak matanya berair disertai juga tembolok tidak mau turun itu yang menyebabkan kita menyebabkan seluruh kandang kita itu habis saya lanjutkan dari ketiga penyakit ngorok tersebut untuk cara pengobatannya itu sudah pasti berbeda-beda tidak sama kalau penyakit ngorok nomor satu itu cara pengobatannya nomor tiga itu juga tidak sembuh kalau penyakit ngorok nomor tiga diobati dengan cara nomor satu itu juga akan fatal jadi rekan-rekan untuk mengobati penyakit ngorok rekan-rekan juga harus paham akan saya jelaskan untuk cara mengobati ayam yang sakit ngorok hanya sakit ngorok saja ataupun ngorok biasa ya itu sudah saya buat tutorialnya untuk langkah yang pertama ayam dibersihkan tenggorokannya sampai bersih betul kemudian ayam tersebut itu berada di box saja setelah ayam tersebut berada di box saja jangan sampai ayam tersebut diumbar kalau ayam yang ngorok biasa diumbar itu tidak akan sembuh kalau pun sembuh itu membutuhkan waktu yang lama ini rekan-rekan harus dicatat yang sakit ngorok biasa yang sakit ngorok biasa jangan diumbar ayam hanya di box saja kemudian untuk memberi makan itu jangan terlalu kenyang usahakan diberi makan kering itu 594 itu setengah tembolok saja kemudian untuk memberikan minum itu dua hari sekali kalau ayam tersebut sering minum maka ayam tersebut itu tidak sembuh-sembuh apalagi jika sakit ngorok yang nomor satu dikasih makanan basah kemudian dikasih minum maka suara ngoroknya semakin jelas obat apapun tidak akan menimbulkan untuk yang nomor satu kemudian untuk memberi makan itu memberi makannya 594 setengah itu diberikan makan di tanah misalkan ayam tersebut diletakkan di dalam kurungan kemudian kita kasih 594 di sebar di tanah agar ayam tersebut makan 594 kenapa harus di tanah karena ayam tersebut minumnya dua hari sekali kalau makan di tanah itu pasirnya juga ikut dimakan hal tersebut untuk membantu proses pencernaan kalau tidak makan di tanah bisa dimimpinkan penyakit ngorok tersebut akan bertambah bisa jadi nanti akan sakit ngorok yang nomor tiga kalau yang sudah sakit ngorok yang nomor tiga disertai tembolok tidak mau turun itu sangat parah sekali sehingga untuk memberi makan diusahakan di tanah kemudian setelah makan ayam tersebut juga dijemur untuk lamanya menjemur itu kurang lebih 30 menit untuk sakit ngorok yang nomor satu jangan sekali-kali ayam tersebut dimandikan kenapa ayam tersebut dimandikan kalau ayam tersebut banyak minum kemudian makanan basah juga kena air maka sakit ngoroknya itu akan bertambah parah jadi rekan-rekan harus paham saya lanjutkan untuk cara mengobati ayam yang sakit ngorok biasa setelah diberi makan kering minum dua hari sekali rekan-rekan kalau memberikan obat ngorok itu tidak masalah sebagai catatan jangan dikasih minum kalau memberikan minum itu dua hari sekali untuk mengobat ngorok itu sembarang saja tanpa diobati kalau caranya benar itu sekitar lima hari sembuh tetapi kalau dengan obat itu lebih cepat ayam tersebut itu sembuh saya lanjutkan untuk yang nomor dua cara mengobati ayam sakit ngorok yang disertai mata air dan bengkak ini tadi sudah saya jelaskan nafsu makan berkurang ayam juga kurang bergairah tetapi ayam masih mau berjalan ataupun bergerak ini juga sangat berbahaya untuk pengobatannya ayam juga tidak boleh diumbar kemudian untuk caranya itu hampir sama jadi caranya cara nomor satu dan cara nomor dua itu hampir sama makan kering kemudian jangan sampai diubar kemudian minum juga dua hari sekali kemudian dijemur kurang lebih 30 menit bedanya ini obatnya kalau yang tadi dikasih obat ngorok yang nomor satu dikasih obat ngorok juga gak apa-apa tidak dikasih obat ngorok itu juga tidak masalah tetapi untuk yang nomor dua itu harus diobati untuk obatnya yang diobati dahulu adalah matanya bengkak kenapa terjadi matanya bengkak biasanya di mata itu ada kotoran kalau ada kotoran sudah saya jelaskan berulang kali ayam tidak bisa membersihkan sendiri tidak mungkin kita sebagai perawat yang harus membersihkan untuk mata yang berair ataupun bengkak itu silahkan dikompres dengan air hangat pagi dan sore ayam hanya di box saja kemudian kalau bengkaknya tambah besar itu besar sudah menutup matanya silahkan rekan-rekan membelikan obat obat sindositrol jadi obat sindositrol salep jal kalau rekan-rekan beli obatnya yang tetes sindositrol tetes itu sembuhnya sembuhnya membutuhkan waktu satu mingguan sedangkan yang salep itu kurang lebih tiga hari itu sudah sembuh kalau matanya sudah sembuh biasanya sakit ngoroknya kalau asal dikasih makanan kering dijemur itu sembuhnya juga akan mengikuti bengkaknya jadi tidak butuh waktu lama untuk sakit ngorok yang disertai mata berair dan bengkak itu akan sembuh saya lanjutkan untuk sakit ngorok yang nomor tiga yaitu sakit ngorok yang disertai dari satu nomor dua itu disertai semua disertai matanya berair matanya berair matanya bengkak kemudian ayam tersebut juga ngorok kemudian ini disertai tembolok tidak mau turun jika rekan-rekan ini tidak paham itu ayamnya pasti akan habis kalau ayam sakit ngorok yang nomor satu dan nomor dua itu ayamnya harus dibok sedangkan yang nomor tiga itu kebalikannya kalau disertai tembolok tidak mau turun ayam tersebut itu harus diumbar bebas kemudian tidurnya juga di tanah kalau nomor satu dan nomor dua tidurnya dibok untuk sakit ngorok yang disertai tembolok tidak mau turun diumbar bebas juga tidur di tanah kemudian untuk cara mengobatinya ini juga berbeda dengan nomor satu kalau nomor satu dan nomor dua kalau nomor satu dan nomor dua itu minumnya dua hari sekali tetapi kalau sakit ngorok yang disertai tembolok tidak mau turun ayam tersebut diusahakan harus minum terus jadi usahakan minum tersedia 24 jam kemudian setelah ayam tersebut diumbar bebas kemudian dikasih minum dan jangan sekali-kali ayam yang sakit ngorok disertai tembolok tidak mau turun jangan sekali-kali dikasih makan ini jangan dikasih makan kalau ayam tersebut dikasih makan itu maka ayam tersebut ngoroknya semakin parah maka akan disertai sesak nafas jadi ayamnya sudah ngorok kemudian ayam tersebut sesak nafas cara mengobatinya setelah diumbar bebas kemudian minum banyak temboloknya jangan lupa harus diremas-remas jadi tembolok ayam 30 menit sekali ayam tersebut diremas-remas diremas-remas kemudian ayam tersebut dilepas setelah dilepas 30 menit kemudian ayam tersebut ditangkap kemudian diremas-remas kembali sampai temboloknya kosong kalau temboloknya sudah kosong misalkan pagi-hari sudah kosong sudah diumbar bebas kemudian sore sudah kosong jangan sekali-kali dikasih makan karena ayam tersebut baru sembuh kemudian dikasih makan nanti akan kambuh lagi jadi untuk memberikan makan itu besoknya kemudian sakit ngorok tersebut jika temboloknya sudah mau turun maka sakit ngoroknya itu akan mengikuti mulai sembuh jadi kalau temboloknya sudah turun sakit ngoroknya itu berangsur-angsur sembuh saya lanjutkan untuk cara mengobati sakit ngorok yang disertai tembolok tidak mau turun matanya bengkak ini penanganannya jangan terbalik juga ayam yang sakit ngorok itu disertai tembolok tidak mau turun sudah saya sampaikan itu jangan dikarantina diumbar bebas jadi ayam tersebut diumbar bebas sedangkan ayam kita yang sehat itu berada di box saja jangan terbalik ayam yang sakit ngorok disertai tembolok tidak mau turun di box saja sedangkan ayam yang sehat itu diumbar bebas nanti ayamnya tertular semua kenapa ayam kita bisa tertular semua karena di sekitar kandang kita itu sudah dilewati oleh ayam yang sakit ngorok sakit ngorok disertai tembolok jadi ayam tersebut virusnya sudah kemana-mana kalau ayam kita diumbar bebas yang sehat ataupun dijemur ataupun hanya sekedar dijemur ataupun dimandikan itu nanti akan tertular jadi yang sakit di umbar bebas sedangkan yang sehat di box saja jangan pernah sampai turun ke tanah saya sudah pernah mencoba hanya turun tanah saja tidak kasih makan kemudian masukkan box lagi itu pun juga akan tertular jadi saya sampaikan untuk ayam yang sehat jangan sampai turun ke tanah kalau turun ke tanah nanti akan tertular untuk yang selanjutnya jangan sekali-kali ayam tersebut diobati ataupun dikasih makan kalau rekan-rekan memaksakan diri memberikan obat ayam karena tidak mau makan kemudian ayam dibuka mulutnya kemudian dikasih obat selisih 5 menit ataupun 10 menit ayam tersebut itu akan sesak nafas dikarenakan makanan di dalam makanan di dalam tembolok ayam proses pencernaan sedang terganggu nasi saja tidak bisa hancur apalagi obat juga tidak bisa hancur jadi saya sampaikan pada rekan-rekan untuk sakit sakit ngorok dan sakit ngorok yang disertai tembolok tidak mau turun itu tidak boleh diobati kalau boleh diobati hanya matanya saja yang bengkak dengan obat sindositrol salep demikian pada rekan-rekan yang satu sudah saya jelaskan macam-macam penyakit ngorok dan cara pengobatannya untuk yang nomor satu penyakit ngorok biasa ayam masih lahap masih agresif dan mukanya juga masih merah tidak ada kegiatan yang terganggu untuk yang nomor dua adalah penyakit ngorok yang disertai mata berair ataupun matanya bengkak ini kondisi ayam napsu makan berkurang dan ayam kurang agresif untuk yang nomor tiga adalah penyakit ngorok disertai mata bengkak mata berair kemudian disertai juga tembolok tidak mau turun untuk cara pengobatannya untuk yang nomor satu cara mengobati ayam sakit ngorok biasa ayam berada di box saja makan kering kemudian dijemur untuk minum dua hari sekali obat apapun silahkan rekan-rekan kalau memberikan obat itu tidak bermasalah tetapi ayamnya di box saja jangan diubar bebas untuk senyang nomor dua adalah cara mengobati ayam sakit ngorok dan mata berair itu bisa diobati dengan obat sindositrol salep kemudian ayam juga berada di box saja kemudian juga dijemur 30 menit makanan kering minum dua hari sekali ayam berada di box saja sedangkan yang nomor tiga ini berbeda sendiri cara mengobati sakit ngorok yang disertai mata berair bengkak dan tembolok tidak mau turun ayamnya harus diubar bebas minumnya setiap saat full kemudian jangan jangan dikasih makan remas remas temboloknya 30 menit sekali jadi setiap 30 menit sekali tembolok ayam itu diremas remas kalau sudah sembuh itu jangan langsung dikasih makan minimal 20 jam dari sembuh baru dikasih makan memberi makannya sedikit saja dan encer jadi berbeda penanganannya kemudian ayam yang sehat itu biarkan berada dibok saja yang sakit itu diubar jangan sampai terbalik ayam yang sakit dibok ayam yang sehat diubar bebas nanti ayam kita itu akan habis jika dalam penjelasan saya rekan-rekan ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan pasti akan saya jawab saya harapkan rekan-rekan harus paham agar ayam di sekitar kita jangan sampai ludes kalau sampai ludes saya ikut berset terima kasih saya Denmat Selamin selamat malam